Sosialisasi Pembentukan Pendirian Kooperasi Warga Masyarakat Kabupaten Maibrat tahun 2024 yang dilaksanakan di Jitmau Atinyorai, Kabupaten Maibrat, belum lama ini. Acara tersebut dihadiri oleh Penjabat Bupati Kabupaten Maibrat beserta rombongan yang diwakili Kepala Dinas Kooperasi Jakobus Asmuruf SH, serta Pegawai Dinas Kooperasi dan UMKM Maibrat. Kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi di kampung Jitmau Atinyor dipandu langsung dari staf pegawai kooperasi bersama petugas Kooperasi Maibrat. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan laporan panitia yang dibacakan oleh Kepala Bidang Teknisi yaitu Yesaya Basna SIP yang mengatakan kooperasi ini sudah berdiri di 259 kampung, 24 distrik dan 1 kelurahan. Kehadiran kooperasi diharapkan dapat dimanfaatkan untuk masyarakat, khusus masyarakat Papua yang ada di Kabupaten Maibrat. Disampaikan kepada seluruh peserta pelaku pendiri kooperasi KUD di Kabupaten Maibrat bahwa kegiatan ini untuk memperdayakan orang asli Papua melalui dana OTSUS yang ada di 259 kampung, 24 distrik dan 1 kelurahan yang ada di Maibrat. Diharapkan kepada semua peserta harus mengikuti kegiatan sampai selesai dan kembali ke kampungnya masing-masing dan membuka usaha kooperasi di kampung atau di distrik.